Maka di sini dipondok di sini sudah mulai diajarkan diterapkan bahasa Inggris di samping bahasa Arab Nanti harus bahasa Mandarin karena sudah banyak orang Cina kalian dakwah ke Cina Bagaimana indahnya untayan-untayan Mutiara kata sampai makna dari Quran dan Sunnah Ngaji ilmu balagoh Baru kamu tahu Untuk apa? Supaya kamu tahu kepada hebatnya Al-Quran Hebatnya Sunnah Supaya kamu tahu kepada maha agungnya Allah Semakin kamu yakin kepada kebenaran ajaran agama yang kamu ikuti Semakin yakin kepada agungnya Al-Quran dan Sunnah Ternyata tidak ada bahasa yang sempurna kecuali Al-Quran Dan tidak ada bahasa makhluk Yang paling sempurna kecuali bahasa Sayyidul Akwan Sayyiduna wa baulana Muhammad Nggak akan tahu kalian tentang itu Kalau kalian nggak ngaji balagoh Nggak ngaji ilmu mantik Perlu ngaji itu Tapi tujuannya dulu yang harus kamu tanamkan dengan benar Bukan sosuan mau belajar bahasa Arab Bukan sosuan Supaya saya bisa pidato bahasa Arab Anda mau pidato di mana? Kalau pidato di orang Sunda harus bahasa Sunda Kalau pidato di orang Indonesia harus bahasa Indonesia Ya di orang Sunda tapi pidatonya pakai bahasa Indonesia Yang dengernya banyak orang yang nggak ngerti bahasa Sunda Karena memakai streaming Didengar oleh banyak saudara-saudara kita dari seluruh provinsi Dari negara-negara luar Anfa yang lebih manfaat harus bagi bahasa Indonesia Ya karena mereka sangat mendambakan Ketika Buya sekali-kali pakai bahasa Sunda Mereka komen ke Buya Loh Buya nggak ngerti katanya Tapi kadang-kadang orang Sunda sendiri Buya Tienakan upamitsinat Tengok-tengokan upamitsinat Karena memang ini fikirannya lokal Ini fikirannya hanya lokal Sementara itu nasional dan internasional Yang menginginkan curahan ilmu Mereka tidak kebagian Masa Buya harus suruh Mereka harus belajar bahasa Sunda dulu Itu hal yang tidak mungkin Faham? Eces Haji bahasa Arab Najar Untuk apa? Nanti untuk mencari rida Allah dalam bahasa Arab Ngomong bahasa Arab Ayo Mahirkan Untuk nanti berda'wah Dengan mereka Orang-orang yang Ada di sana Timur Tengah Belajar bahasa Inggris Untuk berda'wah Dengan mereka Orang-orang Barat Bukan untuk ngomong-ngobrol semata Atau bisnis semata Tapi ada yang lebih hebat Daripada tujuan bisnis Adalah tujuan da'wah Menyebarkan cahaya iman Islam dan ihsan Maka disini Dipondok disini Sudah mulai diajarkan Diterapkan bahasa Inggris Disamping bahasa Arab Nanti harus bahasa Mandarin Karena sudah banyak orang Cina Kalian da'wah ke Cina Loh saya kalau da'wah ke Cina kan Uangnya berapa? Makanya berapa? Sekarang sudah zaman internet Rajin saja da'wah melalui internet Nanti orang Cina denger Sewaktu-waktu Sewaktu-waktu hari ini Da'wah dengan bahasa Mandarin Nanti hari ini da'wah dengan bahasa Inggris Hari ini da'wah dengan bahasa Arab Hari ini da'wah dengan bahasa Indonesia Kebagian semuanya Loh orang Afrika Nggak bisa Arab Walah Inggris Walah Mandan Belajar bahasa Afrika Ya Faham? Faham tidak? Kalau da'wah ke orang planet Ya bahasa planet Allah Hingga para waliyah Allah itu Dikasih bahasa hayawan Allah Bahasa hayawan Hayawan Dia mengerti Da'wah kepada hayawan Zaman Nabi Sulaiman Alessalatu wassalam Binatang-binatang Ngadunya kepada Nabi Sulaiman Ada yang dolim Ada yang apa Masya Allah Imam Yaqud Al-Arsh Imam Yaqud Al-Arsh Waliullah Wali besar Wali Bukan Nabi ini Wali besar Imam Yaqud Al-Arsh Di Mesir Buya pernah Ziarah ke sana Saya Iman juga Tahu ya InsyaAllah Beliau punya cerita Suatu waktu Lagi duduk Dengan para murid-muridnya Tiba-tiba datang Burung Terbang Menghadap Kepada beliau Seolah beliau Berbicara dengan Burung tersebut Murid-muridnya Kaget Lalu setelah selesai Ngaji Kata Syah Yaqud Sebagian dari Murid-muridku Ikut bersamaku Naik kuda Mau kemana Tuhan Guru Mau ke Iskandaria Mau apa Ini mau menyelesaikan Urusan burung nih Urusan burung Ada apa Tuhan Ini barusan Dia ngadu Sama Mama Ngadu dia Bahwa anaknya Suka diambil Oleh seseorang Yang ada di kampung Anu di Iskandaria Setiap anakan Cokot Anakan Cokot Anakan Cokot Sedih ibunya Sedih Naik kuda Berangkat Ke Iskandaria Ikuti Oleh murid-muridnya Sampai Ke Iskandaria Siapa yang tidak tahu Imam Yaqud Sampai datang Semuanya Para ulama-ulama Di Iskandaria Oh Imam Yaqud Hadir di Iskandaria Imam Yaqud Hadir di Iskandaria Akhirnya Masya Allah Ribuan orang Mengikutinya Tuhan Syekh Engkau mau kemana Saya menyelesaikan Urusan burung Cari Kampung Anu Namanya Si Anu Oh Di Anter Akhirnya Sampai ke Kampung Anu Begitu Salam Keluar Tuhan rumahnya Ditanya oleh Imam Yaqud Kamu namanya Anu Iya Tuhan Tuhan tahu Dari mana Nama saya ini Saya Kedatangan Sekor burung Yang mengadu Kepada saya Yang mana dia Sering beranak Di pohon Yang di depan rumah Kamu Oh iya Tuhan yang ini Setiap anaknya Sudah menetas Kamu ambil Anaknya Setiap Beranak Kamu ambil Anaknya Diopor Anaknya Diopor Dia Ngadu Sama saya Tidak Dibiarkan Anaknya Hidup Tidak Dikasih Kesempatan Ini Ibunya Masya Allah Bersamanya Akhirnya Menangis Dan bertobat Kepada Allah Berani lagi Ngopor lagi Sampai segitunya Wali Allah Baganya Da'wah Wali Allah Itu Bukan kepada Orang yang Berakal Saja Tapi kepada Yang tidak Berakal Pun Menjadi Berakal Ketika Berkomunikasi Dengan Orang Dekat Allah 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 Ini banyak Permintaan Permintaan Dan ini Sekaligus Memberikan arahan Kepada Anak-anak Santri Baru Sekaligus Memberikan arahan Kepada Jamaah Jamaah Baru Karena Tetap Buya Khawatir Tidak Sudhan Tapi Ini adalah Bentuk kasih Sayang Buya Saja Kepada Saudara-saudara Muslimin Agar Niat Dalam Mencari Ilmunya Itu Betul-betul Lurus Mencari Ilmu Karena Ingin Dekat Dengan Allah Mencari Ilmu Karena Ingin Dicintai Allah Mencari Ilmu Karena Ingin Mendapatkan Kasih Sayang Allah Keberkahan Allah Ampunan Allah Petunjuk Allah Bimbingan Allah Pertolongan Allah Di dunia Dikubur Dan di akhirat Semoga kita semua Mendapatkannya